Jika Risma vs Ahok di DKI Jakarta, itulah tema dialog kita pagi hari ini, masih bersama Gun-Gun Haryanto dan sebelum ke Kang Gun-Gun, kita angkat telepon dulu kan. Ini ada satu telepon dari Ambon. Pak Markus, selamat pagi. Selamat pagi Pak Markus. Halo. Halo Pak Markus. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Gun-Gun, selamat pagi. Pagi Pak Markus. Halo. Pak Markus, jangan dilihat televisinya Pak, dengarkan saja teleponnya. Silahkan langsung Pak. Iya Pak, ini kalau kita mau dilihat untuk pimpinan DKI 1 ini, kalau saya mau lihat, kalau saya mau lihat ini Ahok masih diunggul Pak. Oke. Hanya itu Pak yang ingin disampaikan? Iya Pak. Baik. Kalau mau dilihat, untuk pemilihan DKI 1 ini, pribadi saya itu Ahok Pak. Oke, baik. Itu saja ya Pak Markus ya. Masih unggul Pak, daripada Risma. Risma Surabaya, ngapain datang di Jakarta. Baik. Terima kasih Pak Markus dari Ambon sudah bergabung bersama kami di Dialog Pagi. Nah ini menarik ya, memang kalau bicara soal DKI Jakarta, ini menjadi daya tarik dari semua daerah. Seolah-olah tidak ada pilih kader lainnya. Tidak ada pilih kader lain, oke. Nah ini sampai dari Ambon juga mengatakan, sampai mendukung, apa namanya, Mungkin bukannya mendukung, tapi mengatakan bahwa Ahok masih unggul. Gimana Mas Gun-Gun melihatnya? Kalau bicara hari ini, bicara hari ini, paling tidak beragam lembaga survei memang memosisikan Ahok Liding. Dalam konteks modal dasar elektoral. Modal dasar elektoral? Modal dasar elektoral itu kan empat. Oh, oke. Satu, tingkat popularity, popularitas. Yang kedua, tingkat keterpilihan. Yang ketiga, tingkat disukai. Yang keempat, tingkat penerimaan publik. Ini modal dasar elektoral. Yang biasanya selalu menjadi variable yang di-reset dalam konteks-konteks election research. Oke, nah itu kan kalau dari survei. Tapi kalau kita lihat dari partai politik, kemarin kan itu ada tujuh partai politik paling tidak menyatakan istilahnya calonnya walaupun mereka belum tentukan asal bukan Ahok gitu kan. Gini, tadi saya sudah bilang bahwa paling tidak sampai hari ini. Dan ini pilkada masih 2017 kan. Sehingga modal dasar elektoral itu masih sangat juga sifatnya pluktuatif. Ditentukan prasarat-prasarat yang saya sebut tadi di awal. Nah, soal hubungannya dengan koalisi, kemarin kan memang ada komunikasi politik antar tujuh partai di luar tiga partai yang sudah resmi mendukung Pak Ahok. Tujuh partai itu kalau dikalkulasi, itu kan ada 82 kursi dukungan DPRD. Sementara Pak Ahok itu ada kurang lebih 24 ya. 24 kursi dari Hanura, kemudian Nasdem, dan Golkar. Nah, itu 24 versus 82. Kalau dari hitung-hitungan Pak juga jauh. Tapi politik bukan matematika. Jadi tidak selalu linier yang dukungannya di DPRD 82 itu merepresentasikan juga dukungan publik. Itu seperti Jokowi pada saat maju di Pilgo BKJ. Iya, persis. Dan di banyak daerah juga belum tentu koalisi besar partai politik itu bisa memenangkan kandidat. Karena bisa juga ada yang disebut dengan mental blocking dari publik, dari halayak atas eksistensi partai. Tapi yang paling harus dicermati sebenarnya begini, Mas Rudy. Pertemuan tujuh partai itu kan belum berakhir di konsensus. Masih akan sangat ditentukan dua faktor. Pertama adalah tingkat keputusan, tingkat Dewan Pengurus Pusat. Ini yang disebut dengan kemana nih putusan mereka, skema koalisinya, atau mereka mengajukan sendiri. Seperti misalnya PD Perjuangan. Kan dengan 28 kursi dia bisa maju. Apakah benar-benar Ibu Mega menghendaki PD Perjuangan melaju sendiri atau sebenarnya masuk ke Ahok? Ini kan juga menjadi problem. Yang kedua soal figur. Figurnya itu siapa? Nah kerumitan skema koalisi itu biasanya pada saat menentukan figur dan paketnya. Contoh misalnya, kalau taruhlah Risma maju, mau nggak Sandiaga Una menjadi DKI 2? Padahal Gerindra sudah misalnya memasang Sandiaga Una sebagai kandidat calon gubernur. Itu pun oke, leksibel. Tapi mau nggak partai-partai lain porsinya diambil oleh PD Perjuangan dan Partai Gerindra? Nah kerumitan itu biasanya kan harus diatasi oleh partai melalui komunikasi politik. Dan saya melihat proses kemarin itu baru tahap awal proses komunikasi politik untuk mengintenskan persuasi di level internal kepada pengurus pusat masing-masing. Sehingga kemudian baru bicara figurnya siapa. Oke, kalau kita melihat misalkan kita mereview pada saat Jokowi sama Ahok pada saat itu maju di Pilgrim DKI Jakarta. Sebetulnya pada saat itu kan dukungan terbesar justru pada petahana. Dan itu ini kondisinya agak sedikit terbalik sebetulnya. Boleh nggak kalau saya katakan ini selain kondisi yang terbalik, posisi saat ini justru koalisi yang belum solid ini ya, kalau boleh saya katakan demikian, itu yang jumlahnya besar. Ini tingkat apa mungkin ya, ketidaksukaan gitu ya. Karena kan pernyataannya agak menarik gitu, asal bukan Ahok gitu. Itu kan pernyataan yang sangat kuat sebetulnya kalau menurut saya. Artinya apapun seolah-olah dalam tanda kutip, apapun akan dilakukan yang penting bukan Ahok gitu. Nah ini gimana Mas Gunung? Kalau argumennya yang terakhir, asal bukan Ahok menurut saya keliru. Jadi jangan sampai ketika memutuskan berkoalisi, itu hanya instrumental pada figur. Tapi lebih pada sebenarnya desain penguatan politik dan demokrasi itu sendiri. Jadi butuh misalnya atmosfer yang lebih kompetitif dan publik harus mendapatkan satu menu yang kemudian sama-sama kuat, sehingga kemudian mereka punya pilihan yang sehat. Ini terlalu emosional artinya? Terlalu emosional dan oversimplikatif. Harusnya jangan itu yang didengungkan menurut saya. Jadi oke bahwa ada geliat ketidaksukaan kepada petahana, dan itu terepresentasikan dari beragam ekspresi simbolik, itu harusnya kemudian dikanalisasi melalui satu strategi politik yang jauh lebih membangun penguatan demokrasi. Antara lain misalnya butuhnya varian, figur yang kemudian juga punya pendekatan berbeda dalam menjadi semacam problem solver di DKI. Nah kalau kita melihat sebetulnya gini, sebetulnya kan banyak orang juga yang sudah disurvei gitu kan, selain Pak Ahok yang sekarang masih unggul di berbagai survei, bahkan unggulnya itu berlipat gitu dibandingkan untuk urutan kedua sendiri. Apalagi yang ketiga, disana ada Burisma, ada Sandiaga Uno, ada Yusril, ada Yusril Iza, ada Safri. Nah kalau seandainya pada 2017 nanti ini kandidat pasangan calon ini juga lebih dari dua, ini kira-kira apakah kontestasinya akan tetap menarik, atau memang akan lebih menarik kalau memang hanya ada dua pasangan calon yang akan bertarung? Kalau ditanya lebih menarik mana, memang akan menarik kalau head to head. Head to head. Kalau head to head itu berarti dua pasangan kandidat. Tapi kan kita tidak bisa menafikan hak politik siapapun untuk mencalonkan, termasuk kemarin sudah mencoba dari jalur persorangan, dan tidak bisa. Besok saya pikir juga akan ada beberapa kandidat yang berkeinginan untuk maju. Dan kan rata-rata mereka juga sudah punya tim nih sekarang, cuma tinggal memastikan dukungan partai politiknya ada atau tidak ada. Kalau dari sudut adu konsep, adu gagasan, memang head to head itu akan sangat dialektis. Beda dengan kalau sebarannya lebih banyak. Dan untuk potensi mengalahkan atau mendekati Pak Ahok, itu juga jauh lebih menarik kalau head to head. Dan memungkinkan untuk bisa gitu ya. Dan masyarakat juga lebih bisa fokus. Iya, tadi ditanya, konselasinya dengan tahun 2012 memang agak beda ya. Pak Jokowi waktu itu kader partai. Sementara Pak Ahok kan sekarang dia bukan kader partai manapun, kalaupun ada kesamaan untuk dukungan, singgungannya adalah pada kebutuhan partai yang tidak punya figur kuat sebenarnya. Kan gitu. Sehingga kemudian atmosfer tiga partai ke Pak Ahok itu terbangun sejak teman Ahok mau menginisiasi melajunya Ahok dari jalur perseorangan. Risma adalah sekarang kader partai, meskipun awalnya dia birokrat profesional. Sekarang sudah menjadi bagian dari PD Perjuangan, maka kemudian pilihan menarik bagi PD Perjuangan sebenarnya adalah ketika kandidasi itu lebih konsolidatif di internal. Maksud saya, kan jauh lebih bermartabat bagi PD Perjuangan menurut saya, itu melaju. Dengan modal dasar yang sekarang 28 kursi, dia bisa melaju. Kalaupun dia butuh konfidensinya lebih tinggi berkoalisi, silahkan berkoalisi. Sehingga kemudian Pak Ahok, PD Perjuangan atau partai manapun, misalnya taruhlah dua atau tiga pasang. Ingat, kalaupun dua tiga pasang, sekalipun misalnya tidak ada yang memperoleh suara 50 plus satu, karena DKI masih menganut 50 plus satu, itu akan ada putaran kedua. Di situ pasti juga head to head. Tapi kalau bacaan saya hari ini, partai di luar Ahok, itu akan jauh lebih percaya diri kalau terjadinya pengonsolidasian kekuatan. Dan itu yang diinisiasi kemarin, kan koalisi kekeluarga Ahok. Sebagai ekspresi simbolik semacam, mungkin juga gertakan, mungkin juga menjembatani cairnya polarisasi dukungan di luar Ahok. Ahok, sehingga kemudian mereka mencoba untuk membangun semacam kongsi-kongsi. Dan kongsi itu memang masih sangat cair. Saya belum yakin mereka bertemu di satu titik. Oke, kita juga selanjutnya. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut.